Kita beralih ke informasi lain, jenazah balita kembar yang diduga menjadi korban pembunuhan sadis di Kupang Nusa Tenggara Timur diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara ibu korban yang selamat meski kritis, saat ini belum bisa dimintai keterangan karena masih dirawat intensif. Keluarga dua balita kembar, Angga dan Anggi Marus, yang diduga menjadi korban pembunuhan sadis datangnya rumah sakit Bayangkara Titus Uli Kupang Nusa Tenggara Timur Jumat lalu. Keluarga penasaran dengan kondisi sang balita malang yang tewas bersimbah darah di rumahnya. Hingga kini teka-teki terkait pelaku perengut nyawa balita tak berdosa masih menjadi misteri. Polisi pun baru bisa mengamankan barang bukti senjata tajam, serta meminta keterangan ayah korban dan dua tetangga korban. Anakku ada orang itu suka berkelah itu, yang kakaknya yang suka pukul-pukul lepuk ahli. Biar kita ditempat kerja juga ada suara, kita dengar, wah, bata-bata-bata. Kemar, dengar suara terus, gondos, bata-bata terus, mau nantong, bata-bata terus. Siang yang pulang makan, ke pulang kerja. Bapak jadi siangnya kakak sempat? Ya, jam 12 itu kita pengistirahat makan, jam satunya baru pulang, sampai jam 5. Itu mereka baik-baik dong, masih baik-baik. Mereka masih baik-baik. Dia gondos pulang makan, itu dia ada dong, baik-baik saja. Baik-baik saja. Usai diotopsi oleh tim dokter, jenazah kedua Balita Malang ini langsung diserahkan ke pihak keluarga. Rencananya Angga dan Anggi akan dimakamkan di kampung halaman ayahnya di Lelogama, Kabupaten Kupang. Sementara itu Dewi Regina Anu, ibu dari Angga dan Anggi yang ditemukan tergeletak kritis di samping jenazah kedua anak kembarnya, kini masih jalani perawatan intensif di rumah sakit. Meski telah sadar, Dewi belum bisa dimintai keterangan. Sejumlah luka serius pada perut dan lehernya pun bahkan masih harus dioperasi. Sampai detik ini kita belum bisa memberikan, mengambil keterangan dengan persangkongan, karena memang untuk berbicara masih susah, akibat berita yang diberita oleh ibu sendiri yang lupa pada bagian leher. Jika telah pulih, Dewi akan jadi saksi kunci dibalik kasus pembunuhan sadis yang menewaskan balita kembarnya. Nyawa Dewi pun bisa diselamatkan. Usai sang suami mendobrak paksa pintu rumahnya yang terkunci usai peristiwa kamis lalu. Juvenitano melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!